yang keluar isu mundur politik apa lagi nih? ya politik kekuasaan datang Jokowi sesudah menangkan Pilkup Jakarta apa hasilnya? PDI Perjuangan menang, Jokowi menang PDI Perjuangan memempaatkan reformasi untuk membersarkan partai itu yang dilakukan Megawati jadi dimana letak demokrasi yang ditegakkan oleh PDI Perjuangan? kan udah dibilang kader-kader PDI itu dilindungi marah lah Megawati ini kau udah hilang 21 kursi kok masih nongkrong disitu? mundur juga dong mungkin dia tersinggung saya bilang anda akan diamputasi oleh Presiden Jokowi dia langsung berdiri halo sobat-sobat sudut padang waduh gimana nih kabar kalian? semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan seperti biasanya kalau barengan sama aku disini aku ingin ngajakin kalian nih untuk mencari info menarik apa ya hari ini? kira-kira ada info apa ya? kayaknya aku kasih close sedikit aja ya jadi kali ini tuh ada info menarik soal Ibu Megawati terus ada Pak Erlangga juga ada Golkar terus ada Pak Jokowi bakal menarik nih yuk langsung aja kita tonton videonya berikut ini yang keluar isu mundur politik apalagi nih ya politik kekuasaan masalah ya buat PDIP iya Pak karena di medias yang paling banyak berkomentar sinis itu hanya PDIP partai-partai lain cuek tuh makanya jangan anggap enteng orang kerempeng ya cuma anda merasa banteng yang gede metenteng ternyata ditinggal orang kerempeng ngepenceng gak apa ya bos jangan hanya mengomentari di medias bos dibutuhkan strategi nyata untuk menghadapi koalisi yang dipandekani orang singgung anggap kerempeng yang mana sekarang sudah membentuk satu benteng kuat sehingga bakal kuat diserutuk banteng oleh karena itu dibutuhkan strategi nyata oh jangan komentar sinis komentar sinis malah ketorong yang benci ya tunjukkan pada pendukung pendukungnya banteng yang banteng itu cerdas mampu pinter berstrategi seperti yang disampaikan ajari akeali strategi ini ya buktikan itu dipilkada nanti mampu gak menghadapi koalisi yang dipimpin oleh wong kerempeng salam dari Sorsawu nah ini menarik nih jadi memang benar ya PDP itu lagi senang-senangnya nih untuk menghabisi mencecar apa ya membuat drama-drama soal Pak Jokowi gitu ya kan kayak menyudutkan Pak Jokowi tapi yang selalu aku pikirkan ya PDP itu asik banget ya kayak ngebuat drama-drama seperti itu gitu loh tapi itu buktinya gak ada gitu loh maksudnya kayak mereka selalu merasa tersakiti selalu merasa jadi korban disini tapi yang gak bisa membuktikan ya kan gak bisa membuktikan faktanya terus kayak so iya menang tapi ya jebluk juga ya kan kayak yang kemarin yang katanya sudah pasti satu putaran eh ternyata jebluk deh suaranya ya kan ya kayak gitu gitu loh kalau aku ribadi aku setuju sama Pak Sorsawu ini ya kalau memang merasa bisa untuk mengalahkan gitu ya ya jangan cuma komentar aja coba dong buktikan kalau emang bisa ya coba buktikan ya ini loh gitu loh kalau kalau udah ada buktinya kan udah ada nih yang ditunjukin kan udah adalah sekarang belum loh ini belum ada buktinya gitu tapi udah keluar-keuar kalau pasti bisa ngalahin gitu ya gimana ya ya kita-kita ini gimana mau percaya gitu loh kalau belum ada buktinya ya kan makanya daripada sibuk untuk membuat statement yang menjatuhkan gitu itu mending buat strategi aja gimana caranya menang ya kan Pak Jokowi mengkhianati PDIB kalau kita melihat ya yang dipercaya rakyat itu siapa sih PDI Perjuangan itu sebelum Jokowi muncul terakhir menang 2.000 1.999 menang pemilik legislatif habis order baru tumbang tapi Ibu Mega kalah dalam pemilihan MPR betul gak 2004 maju Pilpres Ibu Mega kalah sama SBE jadi Perjuangan kalah 2009 kalahnya lebih telak lagi Pilpres kalah kalau gak salah Pilpres nomor 3 itu habis Demokrat Gualkar baru PDI betul gak datanya kita betul oh dulu di Demokrat kan Demokrat sempat di Demokrat sudah jadi 2014 datang Jokowi sesudah menangkan Pilgup Jakarta apa hasilnya PDI Perjuangan menang Jokowi menang suaranya meningkat 2019 PDI Perjuangan menang Jokowi menang nah dijawab tuh dijawab sama Bung Ara Bung Ara ini dulunya politisi PDIP tapi sekarang sudah tidak bersama PDIP sekarang sudah ya keluar dari PDIP karena keputusannya Bung Ara untuk keluar dari PDIP itu ya karena untuk ikut dengan Pak Jokowi karena Bung Ara itu merasa yang selama ini itu kayak memegang teguh prinsipnya Pak Soekarno itu Bung Karno itu ya Pak Jokowi gitu loh sosoknya itu sosoknya Pak Jokowi makanya Bung Ara ini memilih untuk ikut bersama dengan Pak Jokowi dan perlu dicatat juga Bung Ara ini bukan orang sembarangan gitu loh maksudnya bukan orang sembarangan itu bapaknya Bung Ara itu termasuk orang-orang sepuhnya dari PDIP gitu jadi yang tahu dari awalnya PDIP seperti itu Enggawati Soekarno Putri menjadi presiden bukan karena dipilih harian PDIP mantap penegak demokrasi sedati lihat kawan PDI perjuangan memempaatkan reformasi untuk membersalkan partai itu yang dilakukan Megawati dan perlu Anda ketahui Megawati Soekarno Putri menjadi presiden bukan karena dipilih harian ingat kawan 10 tahun terakhir ini PDI perjuangan besar karena seorang kader hanya kader semua kader PDI perjuangan selama 10 tahun terakhir ini memuja-muja uja Bapak Jokowi Dodo tapi di saat mau pemilu kemarin begitu berseberangan dengan PDI perjuangan rame-rame mereka rame-rame kader PDI perjuangan menyudutkan memojokkan dan menyalahkan Bapak Jokowi Dodo seolah-olah apa yang terjadi kesalahan semua itu karena Pak Jokowi jadi di mana letak demokrasi yang ditegakkan oleh PDI perjuangan coba Anda contohkan kepada kami ini wah ini menarik nih yang suka banget teriak demokrasi di Indonesia itu diginiin demokrasi yang mana yang selama ini ditegakkan oleh PDIP kayak gini kayak gini ya apa ya Bumega itu kan menurutku ya ini menurut pendapat pribadiku yang aku ketahui juga Bumega tuh rela melakukan apapun ya untuk partai gitu loh apapun dilakukan Bumega untuk melindungi partainya gitu termasuk termasuk tidak segera mengesahkan RUU Pak Perampasan Aset karena banyak kader PDIP yang kena korupsi apakah itu termasuk yang selama ini digaungkan oleh PDIP yang selalu memihak sama rakyat-rakyat kecil yang katanya partai wong cile tapi gak tau wong cile apa wong lice WKPK kenapa kau tangkap kader dari PDI gara-gara korupsi makanya kalian mau diubarkan sama Megawati kan udah dibilang kader-kader PDI itu dilindungi marah lah Megawati makanya dari PDI-PDI yang korupsi-korupsi jangan ditangkapi kita pilih lagi partai banteng nanti nah ini satir ya tergagasan mendukung tapi ini sebenarnya menyundir bukan gak apa gitu ya sobat-sobat semuanya ini baru aja loh tadi aku singgung soal koruptor gitu dari partai itu eh kena sindir deh ketua umum kolkar yang mundur has to sekjennya PDIV yang sibuk bikin statement apa dibilangnya setelah Bapak Erlang Gertarto menyampaikan pengumuman mundur saya langsung jumpa dengan Ibu Megawati kami melakukan pembicaraan perbincangan mengenai hal itu dan Ibu Megawati menyampaikan rasa prihatin ngapain kau prihatin sama orang lain kau prihatin sama dirimu sendiri golkar itu ya walaupun ketua umumnya mundur ya dia itu sudah berhasil membawa golkar mendapatkan tambahan 18 kursi ya ini kau udah hilang 21 kursi kok masih nongkrong disitu mundur juga dong eh gentleman gitu loh ini nih yang bikin PDIP sebenarnya pusing karena ini hal yang seharusnya gak usah dipikirin dipikirin sama PDIP Pak Asto Bomega gitu yaudah gak usah dipikirin ini kan masalah golkar gitu ya biarin urusan golkar eh PDIP ikut-ikutan mikirin ya ini bikin pusing jadinya ya takut aja gitu kalau Pak Asto nanti jangan-jangan nangis lagi ya kan ya kasihan gitu kan maksudnya pertubuhan golkar kayaknya 2-3 bulan lalu saya diundang di depan saya ada Pak Erlangga saya bilang Pak Erlangga Anda akan diamputasi oleh Jokowi dia keluar gak mau denger suara saya jadi kan gue gak pernah salah bikin analisis gitu Erlangga Ibrahim Erlangga Hartato Erlangga Hartato di depan saya mungkin dia tersinggung saya bilang Anda akan diamputasi oleh Presiden Jokowi dia langsung berdiri saya masih tegur Pak Erlangga mau kemana kan Anda undang saya bicara kenapa Anda mau tinggal saya minta izin ya silahkan Pak Erlangga mau kemana oke saya izinkan jadi saya pakai baju kuning karena saya berniat ikut munasluk golkar untuk menghalangi golkar dikanibalisasi oleh kekuasaan potensi itu ada karena perencanaan politik selama 9 tahun ini atau 6 bulan terakhir gagal dikendalikan oleh yang bersangkutan jadi ambisi itu tetap ada dan politik selalu di dalam ambisi ini Bung Roky bisa saja kalau maksudnya bukan kalau maksudnya bukan seperti itu dan Bung Roky tidak pernah memuji Pak Jokowi terus melihat prestasinya Pak Jokowi seingatku itu enggak pernah seingatku kayak oh iya pernah waktu ini waktu kemarin ya di Olimpia de Paris itu menang di panjat tebing itu menang emas terus disitu Bung Roky itu terima kasih kepada Pak Jokowi tapi terima kasih kepada Pak Jokowinya itu nama Pak Jokowinya enggak ditekan gitu kayak terima kasih kepada Pak Jokowi kayak ada penekanan khusus yang aku enggak tahu juga nih maksudnya Bung Roky ngasih penekanan kepada namanya Pak Jokowi itu apa gitu terkait dengan Pak Jokowinya sebagai partai pengusung apa partai golongan apakah menurut Pak Erlangga ini sudah mungkin dibicarakan dengan Bapak urusan Pak Erlangga itu urusan internal partai di partai itu ada proses ada mekanisme silahkan ditanyakan kepada Golkar kepada Pak Erlangga ini disini juga ada Golkar Pak Dito tanyakan jangan jangan apa saya mencampuri internal partai enggak bisa artinya semilayan orang ketika mengaitkan Bapak misalnya mendesak Pak Erlangga untuk keluar ada cawe-cawe itu tanggapan Bapak seperti apa tidak ada sudah dijawabkan sama Pak Jokowi tidak ada cawe-cawe-nya Pak Jokowi ya itu masalah internalnya Golkar gitu jadi jangan tanya ke Pak Jokowi tanya ke Golkar gitu sudah terjawab itu ada yang menarik nih dari VT-nya ini ya captionnya itu reaksi Presiden Jokowi ketika ditanya soal Erlangga mundur sebagai ketung Golkar semoga tukang nyinyir sadar minimal dengar nah ini setuju aku jadi ayo lah kita sebagai warga negara Indonesia stop untuk menyebarkan hal-hal yang membuat kita itu terpecah belah gitu loh ya kita itu sudah beragam bina ketunggal Ika beraneka ragam dari segala sisi kita beraneka ragam jadi jangan hanya gara-gara ini orang-orang yang membenci terus memanfaatkan momentum ini untuk memacah belah antara kita gitu jadi itu pesanku untuk kita semuanya berhati-hati saat menerima informasi karena akhir-akhir ini banyak sekali hoax yang tersebar di media sosial gimana nih kalau menurut pendapat dari sobat-sobat semuanya mengenai video kita hari ini yuk tulis di kolom komentar ya dan sobat-sobat semuanya terima kasih banyak sudah menemani aku dari awal sampai akhir tapi sayangnya kita harus akhiri dulu sampai disini tenang karena besok insyaallah kita ketemu lagi jadi jangan lupa di klik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita aku jub-jub pamit undur diri dulu sampai jumpa dan terima kasih